Intro Warganet dikejutkan dengan video viral Penganiayaan seorang anak perempuan usia batita Kepala bocah perempuan itu dimasukkan ke dalam ember berisi air berulang kali Penganiayaan itu ternyata terjadi di Ciputa Tanggerang Selatan Tragis, penganiayaan juga dilakukan oleh ibu kandung sang anak Pelaku penganiayaan berinisial LK telah diamankan polisi Kerabat keluarga mengaku tidak menduga peristiwa ini terjadi Karena selama ini keluarga pelaku terlihat sangat harmonis dan tidak pernah terjadi keributan Kalau saya sih setahu saya kesahrayannya dia baik, gak terlalu macam-macam atau apa-apa lah Kalau setahu saya kan namanya saya juga karyawan, saya jarang disini juga Kalau setahu saya memang keluarga ini baik-baik aja mas, gak terjadi hal-hal masalah itu Kondisi sang anak disebutkan sehat namun kerap mengalami kesulitan bernafas Diduga akibat perbuatan pelaku Petugas dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Ketanggerang Selatan datang ke rumah korban untuk memeriksa kondisi Dan memberikan bantuan kepada korban Namun kerabat dan keluarga korban menolak hadiran petugas Yang kita lakukan pertama untuk anak ya khususnya untuk anak ini Anak ini akan kita berikan pendampingan khususnya psikologinya Nanti di kepolisian juga tetap kita berikan pendampingan sampai selesai prosesnya Korban, bocah perempuan berusia 1 tahun 10 bulan diduga dianyai ibu kandungnya LK24 tahun Polisi masih mahasiswa pelaku LK untuk mendalami motif perbuatannya Hasil pemeriksaan sementara pelaku mengalami permasalahan keluarga yang dilampiaskan pada anaknya